selamat menikmati 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 Bagi kita Memang sih dakwah itu butuh ilmu Bagi saya, saya pribadi ketika saya ditanya Tentang sesuatu yang saya tidak bisa menjawab Saya tidak akan ngarang-ngarang Karena agama bagi saya tidak ngarang-ngarang Yang saya bisa akan saya jawab Yang tidak akan saya jawab Dan saya jadikan PR Saya selalu begitu Maka kemudian ketika kita berdakwah Yang menyeru kepada jalan Allah Sesuai dengan apa yang kita ketahui Sesuai dengan ilmu kita Tidak mudah kita menunggu sempurna Contoh sederhana Orang Islam itu ketika belajar Itu untuk diamalkan Untuk diamalkan jadi disampaikan Dengan contoh, sholat Kalau kita menunggu sempurna tentang kitab sholat Ini kalau kita Apa namanya Dijajarkan kitabnya itu Segini tidak akan muat Kitab hanya tentang sholat Toharos, segala macam Sampai kapan kita menunggu sempurna Sempurnan kita insya Allah itu Kemudian berproses Maka kemudian kalau kita sudah memiliki kebaikan Maka ketika orang mengatakan Lo rusan mana, bicara agama Bagi saya tidak Bagi saya mengatakan Beliau punya pengalaman yang begitu Katakan aklam di jaman dulu Kemudian beliau merasakan Ya Allah indahnya pakai hijab Kemudian sharing Ini bagi saya sudah dakwah Kenapa? Beliau merasakan idahnya Islam Ya Insya Allah tanggal berapa yang sama Mas Jodi? Oh gak disini Gak disini Bagaimana kemudian para artis Kalau kita kemudian mengatakan Lo harus santren dulu dong Lo harus LC dulu dong Akhirnya apa? Dakwah itu hanya untuk orang-orang tertentu Padahal dakwah itu dibebankan untuk semua orang Ya Untuk semua orang Cuma kemudian Sesuai dengan kapas-kapas kita Saya ketika Ngisi tentang fikir Bagi saya Saya bukan kapasitasnya Ya Tentang fikir detil-detil Saya selalu merujuk Kalau gak Ustadz Adi Ustadz Hafiz Abdur Rahman Atau Ustadz Abdur Somad Ini saja Kemudian mana yang Kemudian saya yang gak Serak gitu ya Udah itu yang saya ambil Dan saya menghormati Tidak ada yang lain Kenapa? Kalau saya menyampaikan Lo ilmunya kayak apa? Tapi kalau mengajak tentang Membuat kreasi dakwah Nah saya bisa sharing Saya pernah bikin angkiringan dakwah Saya pernah bikin taman kisah Saya bikin yuk ngaji Saya bikin muslim adrenalin Saya pernah Kenapa? Ketika saya dakwah Itulah background saya Itulah kemudian bagi saya Kebaikan yang bisa saya bagikan Pengalaman-pengalaman Yang membuat orang Mungkin bisa mengambil Kebaikan dari situ Ya Jadi terserah apa kata orang Bagi saya Saya bukan lulusan pesantren Saya itu nyantri kalong Dari KIAI ke KIAI Dari mesjid ke mesjid Kemudian apa? Karena Allah sudah Memerintahkan kita Untuk kemudian Amar-maruh Dan membukar Untuk kemudian Menyiru kepada Islam Maka apa yang saya Mahami Itulah yang saya sampaikan Ya Bahwa ada yang Ada orang yang suka Dan tidak suka Itu urusan mereka Urusan kita adalah Menyampaikan Jangankan kita yang Tidak pesantren ya Lawang orang yang pesantren saja Itu masih ada orang yang Kemudian Saling mentahzir Saling kemudian Mengatakan Ini ilmunya sebuah hat Mohon maaf Misalnya Ustaz Adi ada yang mentahzir Ustaz Umar Mita ada yang mentahzir Mentahzir itu berarti apa? Menganggap ilmunya Inilah Ngejudge Jangan belajar mereka Nah kalau Ustaz Adi Ustaz Umar Mita Tahzir ditahzir Nah saya biar apaan coba? Saya biar apaan coba? Ilmu saya tidak penting berarti Tapi bagi saya Ya Allah saya takut Ya Allah Motifasinya begini Ya Allah saya takut Ya Allah Sulat saya tidak Diterima atau tidak Puas saya Diterima atau tidak Tapi paling tidak Saya ya Allah Saksikan ya Allah Saya pernah menyeru Untuk kemudian Kepada para pemuda Untuk menyeru Kepada orang-orang Untuk kembali kepada Islam Itu saja Ya Untuk menyeru Kembali kepada Islam Jadi entah Dicap sebagai Probitur atau apapun Itu bagi saya Yang terserah mereka Yang pasti Da'wah adalah Kewajiban semuanya Kalau da'wah itu Kewajiban orang-orang tertentu Maka Kita tidak beda dong Dengan agama lain Kan gitu kan? Jadi bagi saya Bahwa da'wah itu Kewajiban kita Tapi dalam Orang kita Masing-masing Dan perintahnya Memang Gua mana Asana Kau lah Memang jahil Jadi memang Perintah da'wah itu Tidak dibebankan pada Tidak dibebankan pada KIAI Tapi semuanya Semuanya Sesuai dengan perannya Saya punya rumah dongeng Punya taman kisah Saya punya yuk naji Teman-teman punya tiras da'wah Bahkan beliau-beliau Juga ngomong di depan Urusan Urusan mana kemarin? Di pedinah berapa tahun Dia kok berkumpul Nggak boleh Ngomong di depan Akhirnya kan begitu Akhirnya orang takut Tuh dakwah Pedakwah itu jalan yang indah banget Jalan yang indah banget Jadi ya Kita tuh tiap hari bisa Bangun Kemudian kita mikirkan orang lain Masya Allah Tuh dakwah itu luar biasa Nah kira-kira begitu Menyampung tadi bang Jadi hari ini fenomennya Ada beberapa Mungkin Kustad gitu ya Kemudian akhirnya Membuat ini Gak usah kita sebutkan Jadi membuat satu statement Bahwasannya Bencana ketika artis Diminta untuk berbicara menenang agama Maksud tadi menyambung Jadi Apa sikap kita terhadap Kustad yang seperti itu bang Artinya Bukan berarti kita Kemudian Menjelekan Cuman bagaimana secara Proporsional Kita ini Menikapi Seperti itu Kalau Kustad Dari Suleman Mengatakan Segemuk-gemuknya Ikan Pasti ada Jurinya Sekurus-kurusnya ikan Pasti ada Dagingnya Ambil yang baik Buang yang buruk Nah bagi saya Ketika kita Satu Lihat artis dulu ya Bagi saya Mereka adalah orang Yang dulu Dalam kata petik Yang dulu pernah berdubliman Dalam kehidupan yang Gila banget Kemudian mereka tiba-tiba Berhidup daya Kemudian mereka bercerita Bercerita tentang Kebaikan-kebaikan Yang pastikan mereka Bukan bercerita Fatwa-fatwa Mereka bercerita Dalam batas Apa yang mereka Rasakan tentang Ide nya Islam Dan bagi saya Itu ekspiring banget Ya Tapi kemudian Bagaimana sikap kita Dengan Ustadz yang matakan Oh hati-hati Bagi saya Ya monggol saja Maksudnya apa Yang namanya ngaji Bagi saya Ngaji itu Melembutkan hati Ngaji itu Mempersatukan Ngaji itu Kemudian menyatukan Ya Ingat Aus dan Fronsrud Itu ketika Mereka bertemu Dulu hobinya perang Ya kalau zaman sekarang Yang kayak Real Madrid Sama Barcelona Messi dan Ronaldo Itu gak mungkin Dalam satu tim Bayangan kita Kemudian Kemudian Atau Persija Dengan Persik Boboto sama Fikin Fikin sama Ngarik mania Kira-kira Tapi apa yang terjadi Sekarang Sekarang Gak mulai Lebih manis Gak mulai Gak mulai Dipersatukan Jadi bagi saya Dakwah itu Itu Paling tidak Memunculkan rasa Saya lebih Mencintai Saudara saya Saya lebih Mencinta Saudara saya Hati saya Lebih Lembut Bukan Lebih Keras Bahwa ada Perbedaan itu Ada perbedaan Tapi ingat Zaman Ulama Zaman dulu Juga ada Perbedaan Shafi'i Hanafi Maliki Juga perbedaan Tapi mereka Tetap bersatu Dalam Islam Kira-kira Begitulah Dalam bahasa kita Para ulama Juga berbeda Tapi mereka Saling Menyayangi Kenapa Insyaallah Ketika La ilaha Illallah Wahhabiz Rasulullah Itu sudah Dalam Bingai kita Itulah Bingai kita Ya Masalah Gambarnya Warna Warni Ketika Masih Sepanjang Itu adalah Hal-hal Yang Isti hadiah Kemudian Para ulama Juga ada Dalilnya Segala macam Bagi kita Kita ambil Ya kita ambil Bahkan Putan sekali Sekalipun Artis Itu hanya Cerita Ya Allah Seneng banget ya Saya sudah Berhijab Kita ambil Oh artis Alhamdulillah Mendapat Hidayah Emang momentumnya Apa Kita kan bisa Tanya Apakah itu Bukan Sofi yang Baik Kayak misalnya Apa namanya Bak senita Hari untung Momentumnya ketika Kesiram Air kuanas Sampai kemudian Dia nangis Kemudian Ya Allah Ini panasnya air Kayak gini Sampai Mengelupas kulitnya Segala macam Saya punya teman Itu momentumnya apa Dia kecetit Sampai kemudian Gak bisa gerak Dibawa ke Singapura Untuk kemudian Di operasi Habis 400 juta Rencananya Pulang-pulang Dia kemudian Sebelum operasi Dia pulang dulu Untuk persiapan fisik Segala macam Akhirnya Dia pergi ke Yai Ke Pak Yai Kemudian Dibilang Pak Irisa Gak bisa Gak bisa Gereka sama sekali Akhirnya apa Coba rupuk Aduh Gak bisa Langsung Ditabuk Gak pernah Solat Langsung gitu Kamu pasti Gak pernah Solat Cuma gitu Solat Lima waktu Dikerjakan Ditambah Duhat Acut Tapi Minta maaf Rupuknya yang lama Alhamdulillah Sembuh total Gak jadi ke Singapura Sebuah cerita yang berhimpah Ya Allah Allah itu punya Cara yang luar biasa Untuk menyadarkan Tapi kan kita Gak nunggu itu Kita cuma Oh gitu Tapi kan kita Gak nunggu Keceke-cike Gitu ya Kenapa Nunggu keceke Gitu Kan gak begitu Momentum itu Yang kemudian Kita dengar Dari para artis Masya Allah Pelajarnya keren banget Kan gitu kan Nah ini yang kemudian Menurut saya Bisa kita ambil Jadi bagi saya Gak usah Kemudian Menunggu Kemudian Apa namanya Mau pilihan artis Ya artis Ya positif aja Lihat yang baik-baik aja Kemudian Ustaz yang seperti itu Ya bagi saya Yang penting Ilmu yang baik-baik Yang diambil Tapi adabnya Yang begitu Bagi saya Enggak diambil Kenapa Bagi saya Sendiri Islam itu menyatukan Islam itu buat Hati-Hati-Hati-Hati-Hati-Hati-Hati-Hati-Hati-Hati Ketika ada Islam Bersatu Pada itu Pertorongan abadi Jadi bersatu Ya Bersatu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita memohon Kita memohon Semoga Allah Tahan Yang bergambil Istiqomah Yang kedua Nikmat yang sangat besar Saya teribadi Menghadiri Satu masjid Semu yang diadari Oleh Allah Dan itu Membangkitkan Spirit Dan harapan Bahwa Islam Tidak akan mati Di dunia Insya Allah Kemudian yang ketiga Nikmat yang sangat besar Saya bertemu dengan tetangga saya Dulu Dan insya Allah Tetangga saya Dupang di hari siang Amin Kita juga Ini lama ini Beliau Pernah Tinggal rumahnya Hanya Beberapa puluh meter Dari rumah saya Tiga tahun Dari 2014 2011 Ya Ihmatul Biar Satu hal Yang perlu kita pahami Ketika kita terkait Sikap pribadi Kita Apa yang harus kita Kerasakan Ada satu nilai Yang tidak boleh Lepas dari kita Mau tidak mau Suka tidak Suka kita harus tahu Bahwa tugas kita Di dunia ini adalah Tahan putut Kepada Allah SWT Ini spirit Tidak ada batas Seorang anak Tidak akan mau Kalah dengan Bapaknya Ketika terkait Dengan pengabdian Kepada Allah SWT Ya Satu saat Ada seorang Selamat berpisahkan Meli Imam Ibn Mubarak Wafim Mahumoh Di dalam kita Bujian Bungkul tulis Imam Ibn Mubarak Wafim Mahumoh Menyewayatkan Dialog antara Seorang Sohabat besar Rasulullah Muhammad Wafim Mahumoh Anas binar Wafim Mahumoh Dengan sang anak Kapan itu Ketika mendelang Koran badan Jadi Anas binar Wafim Mahumoh Dengan anak itu Memundi Siapa yang akan Masuk Peran Tauh Biber Akhirnya Dua orang ini Memundi Satunya Kepada Jadi Anaknya Yang sudah Tugas Anda Hari ini Ayah Masuk Berkurang Menghadapi Musum Ketika Anaknya Keberdian Jatah Anak Sebenarnya Menyampaikan Kepada Anak Biar Ayah Saja Yang Masuk Kamu Besok Anaknya Menjawab Wahai Ayah Ini Urusan Surga Kalau Bukan Surga Saya Mau Mengalah Dengan Ayah Tapi Kalau Urusannya Surga Saya Tidak Akan Mengalah Dengan Mahak Sang Putra Maju Perang Bandar Benar Mati Sahid Ayah Perang Keput Benar Mati Sahid Jadi Semangat Tak Aput Kepada Allah Jangan Penagini Semangat Tidak Akan Penah Patah Tidak Akan Penah Keput 81 Tahun Nabi Ayub Alay Salaam Mohon Nabi Yaakum Berdua Memohon Kepada Allah Agar Diperkenalkan Oleh Allah Dengan Sang Keput Ayu Salaam Dan Itu Bajian Dari Ketak Tanya Nabi Ayub Alay Salaam Kepada Allah 81 Tahun Yang Dulu Tidak Paham Ya Nabi Zakari Yang Salam Diuci oleh Allah Menikah Dengan Seorang Wanita Yang Tidak Mungkin Punya Ya Womroh Ati Akhir Kata Nabi Zakari Yang Wahai Allah Berita Nah Aku Ketorunan Meskipun Aku Tau Istri Tidak Mungkin Punya Ya Salah Satu Bentuk Tahun Hantinya Nabi Zakari Yang Ani Salam Tepada Allah Ta'ala Abah Beliau Tidak Pernah Bosan Berdua Memohon Diberikan Ketorunan Misalkan Beliau Menikah Selusia Dengan Rokun Kita 25 Tahun Imam Meku Kasi Raffi Menyampaikan Nabi Zakari Yang Diberikan Ketorunan Setelah 113 Tahun Berapa Tuh Tuh Memohon Tepada Allah Dan Tidak Pernah Ini Yang Pertama Jadi Kalau Kemudian Hari Ini Kita Bertanya Kenapa Kita Beramal Untuk Islam Itulah Bentuk Hati Kita Tidak Punya Apa Apa Kita Bukan Berohman Bin Aw Yang Kalau Misalkan Pas Pengajian Begini Kan Serenya Bin Putar Itu Sudah Berohman Bin Aw Sekali Seling Itu Rp5.000 Jinal Kalau Bapak Mas Ya Kira-kira Berapa Itu Rp2.000.000 Rp.000.000 Milyar Rp.000.000 Itu Cocok Kota Ibat Mukem Pake Apa Namanya Cek Kemudian Tutupi Pake Tangan Untuk Menjaga Tidak Sengkap Dan Kalau Orang Sekarang Tutupi Pake Tangan Tidak Gambar Pasti Murai Mas Ya Itu Berhubah Bermuda Ya Itu Ya Kita Juga Bukan Hamzah bin Abdul Muttalik Kita Juga Bukan Om Muttal Rasul Allah Mu'an Yang Ketika Berhijrah Semua Pake Mekah Diparani Mas Rantan Jagerut Mek Pake Pake Anak Bapak 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 Kita Hanya Punya Bagian Diri Kita Mari Kita Persembah Apa Yang Kita Mimpun Itulah Ta'abud Bakti Kita Tepat Tuhan Itu Yang Pertama Sangat Ditingatkan Ya Saya Bapak Ingat Allah Kali Kekarakan Sekarang Yang Terjadinya Allah Mengingatkan Kita Ini Hidup Di Suatu Masa Di Allah Melihat Allah Yang Mengerti Bahwa Kita Menghadapi Semua Masalah Belum Titik Itu Komah Dan Kita Oleh Allah Ta'ala Dihadarkan Di Suatu Jaman Di Makan Banyak Masalah Apa Yang Bisa Kita Pahami Yang Bisa Kita Pahami Satu Bahwa Allah Dengan Keijaksanaannya Menetapkan Kita Mampu Menghadapi Masalah Karena Menyampaikan Lalu Kalipun Allah Tandilah Usaha Dan Allah Yang Mau Keijaksana Makan Taui Bahwa Kita Mampu Menghadapi Semua Masalah Masalah Umat Islam Yang Hari Ini Allah Hadapkan Kewada Kita Tidak Dihadapkan Kewada Simbah Simbah Kita Allah Yang Maha Mengetahui Mungkin Tau Persis Kewada Simbah Simbah Kita Tidak Sampuk Kalau Dihadapkan Masalah Seperti Masalah Kita Simbah Kita Dihadapkan Dengan Pramedia Sosial Oh Oh Plak Mas Muntun 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 Simbah Kita Apa Maknanya Ketika Kita Hidup Di Tengah Masa Dimana Allah Menghadapkan Umat Kesan Dengan Banyak Masalah Allah Menyampaikan Allah Kalau Allah Berkehendak Terjemahan Saya Itu Bisa Kalian Mengalahkan Untuk Kalian Kalau Allah Berkehendak Tetapi Ayatnya Belum Tetapi Allah Menghadapkan Masalah Ini Untuk Memuji Sebagian Orang Yaitu Orang Yang Berkehendak Dengan Sebagian Yang Lain Yaitu Orang Yang Memang Ini Dihanggalkan Kita Membuat Tuhan Masih Masih Tindak Bayangkan Loh Apa Anda Tidak Kepengen Kita Disebut Rasul Rasul Kita Satu Saat Budul Mengatakan Semua Kurimu Dengan Saudara Saudara Dan Keluarga Para Sahabat Menyampaikan Rasul Allah Bukankah Saudara Anda Dan Keluarga Anda Itu Kami Rasul Kita Menyampaikan Kalian Itu Pembela Pembela Setiaku Lalu Lalu Sahabat Bertanya Siapakah Saudara Dan Keluarga Tidak Rasul Kita Menyampaikan Orang Yang Setia Kepada Sedangkan Mereka Tidak Pernah Melihat Tidak Semua Kita Apakah Kita Tidak Kepengen Suatu Satu Di Bambu Yang Lain Rasul Kita Menyampaikan Bahwa Di Umur Akhir Itu Korona Korona Lekat Itu Kagum Dengan Orang Yang Allah Takkan Di Bintang Bintang Yang Sangat Tinggi Di Surga Sehingga Ketika Mereka Melihat Tinggi Bukan Berarti Derajanya Meledih Para Nabi Tapi Para Nabi Berlaku Orang Begitu Tinggi Terubukannya Di Sisi Allah Tahan Maka Kemudian Para Senggara Tuhan Bintang Mereka Para Malaikah Pasuk Kita Bari Bertanya Bagaimana Mungkin Seorang Malaikah Beriman Sedangkan Allah Memberikan Mereka Apakah Mereka Para Nabi Orang Bukan Kita Singkatkan Ceritanya Bertanya Apakah Mereka Kami Bukan Lalu Siapa Mereka Mereka Menjawab Mereka Adalah Orang Yang Tidak Melihat Mereka Beriman Setiap Mereka Hanya Berjar Agama Dari Lombaran Lombaran Yang Tergantung Mereka Kerjakan Mereka Setia Tidak Pernah Bercakap Tidak Pernah Belajar Kepada Roto Tapi Setia Kepada Lombaran Pahalanya Tidak Main-main Di dalam Diwanya Pahalanya Lima Pahal Sahabat Apa Kita Berhenti Bersambung Bangunan Islam Yang Di depan Kita Ini Satu Hal Poin Ketiga Sekalian Karena Rekan Ketauilah Seberat Apapun Masalah Kita Masa Depan Itu Kemuliaan Kalau Kita Bicarakan Periode Murid Di Periode 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 Silah Alam Nah Periode Periode Ngulungan Agung Periode Ngulungan Jabal Ya Kita Tinggal Menunggu Satu Periode Jadi di depan kita hanya Allah yang mau kapan Tapi di depan kita itu kemuliaan Kalau kita ibaratkan Islam itu mulia Dibangun dari mulai pertama Menata ponder di satu batu Satu batu Di atasnya diletakkan batu berga Diletakkan tiang Marilah kita menjadi debu Atau satu butir pasir Yang merahkan itu semua Maka sifatnya orang kuhmin itu Di akhir zaman harusnya ketika melihat rumah di Islam bersatu Itu setengah ini Karena Allah suka dengan persatuan rumah Rasul kita suka dengan persatuan rumah Aneh orang-orang Islam kok ketika melihat rumah bersatu Kok sedih Aneh tau mas Gimana yang pahit Jangan begitu Mari kita jadikan diri kita itu Satu butir pasir di antara bangunan Islam yang sangat indah Yang pasti nanti tegak Tidak mungkin tidak Maka pertanyaannya kemudian Dan kalau akhirnya Islam yang pasti tegak nanti Kita melihatnya Ataupun kita belum melihatnya Paling tidak kita punya peran Pertanyaannya Peran apa yang bisa kita bukakan Peran apa yang bisa kita kerjakan Kembali kembali kemudian Kembali kepada apa yang terimpin Nama ada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran Semua orang beramat Sesuai dengan keahlian dan kemampuan Ya Panjernak punya keahlian Tulislah semua tulisan Yang membela Islam dan Membangkitkan semangat Kau muslim ini Anda bisanya berinfak Berinfaklah Anda untuk semua amal Yang beramal untuk memuliakan Islam Anda bisanya ngokoh Wismas media sosial Beramal lagi media sosial Yang intinya adalah memuliakan Islam Agar apa? Agar kita menjadi satu butir pasir Yang nanti oleh Allah ditempelkan Sekali lagi kenapa? Karena di hadapan kita tinggal satu masa Kalau Anda hari ini terkagung-kagung Dengan kekuatan semua musuh-musuh Islam Itu buih Allah Ta'ala menyampaikan Buhi itu akan Buhi itu akan Buhi itu akan Buhi itu akan Yang bertahan di muka bumi ini Ini adalah semua yang bermanfaat Itu manusia apa itu? Anda tahu yang bukan nedar Anda tahu namun Namun berkuasa selama berapa tahun? 400 tahun Gata imam etmul kasir Dalam lu pre-order kan? Dalam lu pre-order Anda tahu yang bukan nedar Kalau sahabat menyebutnya Buktan sir Imam etmul kasir menyebutkan Dia berkuasa itu 200 tahun Berapa itu? 150 pre-order Bumuh hati anda Dan akhirnya hilang Kenapa? Karena mereka bunuh Bagi Allah mereka bunuh Apa yang bertahan? Yang bertahan Nabi Ibrahim A.S Seorang melatih meski Namun hilangnya yang bertahan Nabi Ibrahim A.S Ini bukan nedar Hilangnya yang bertahan Nabi Ibrahim A.S Ya seorang lelaki yang mati 100 tahun Di hidupkan lagi oleh Allah S.A.S Begitu adikin sekali Rasulullah Mas depan kita cerah Ya Maka mari kita beramal Untuk apa? Untuk memuliakan Islam Sehingga ketika nanti Di hari yang mulai akhir Yang memuliakan Diukulkan Allah Diberi satu bendera oleh Allah Kita ada di dalamnya Ya Sehingga kita menjadi orang-orang Yang dibanggakan oleh Rasul kita Muhammad S.A.W Karena Rasul nanti akan membanggakan Kuman yang setia kepada beliau Biar dapat semua Nabi Ada Nabi yang dibanggitkan oleh Allah Diberi Itu tidak ada pengikut Ada Nabi yang hanya berdua saja Yang beriman Kali bujuri ini Ada Nabi yang punya pengikut dua Nanti ada Nabi yang punya pengikut sepatu Ada Nabi yang jumlah Hanya pengikutnya buahnya Ya Rasul kita menyatakan Maka dihubung itu ada sesuatu yang jumlahnya banyak Rasul kita bertanya kepada Malaikat Jibril Apakah dia umatku Wai Jibril bukan Itu umatnya Musa Nah Rasul kita bertanya Dimana umatku? Rasul kita diarahkan kepada Malaikat Jibril Lihatlah ke arah sana Maka di ujung hubung itu ada Orang yang jumlahnya seorang anak Orang-orang yang setia dengan Rasul kita Dan Rasul danga dengan mereka Ya Mari kita bikin Allah Ta'ala tersenyum kepada kita Karena ketika Allah Ta'ala tersenyum kepada kita Allah tidak akan membutuhkan seksu kepada kita Kita bikin Allah Ta'ala bangga Ini lho bangga Ya Fungsi kembangnya yang harus kita berwarna Ini amal kita Ini kesempatan kita Kalau kemudian seorang muslim tidak mengambil kesempatan yang dibuka oleh Allah Ta'ala Belum tentu satu pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Ta'ala 70 tahun ke depan Hari ini ada pintu kebaikan yang dibuka oleh Allah Ta'ala Kenapa itu memuliakan kita? Karena belum tentu Kesempatannya bisa kita raih 10-20 tahun ke depan Semoga Allah Ta'ala membangkitkan semangat kita Semoga Allah Ta'ala menjaga semangat kita Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kebaikan dunia Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, luar biasa Jadi Masalah ibadah tadi adalah Bahkan seorang anak pun tidak Mau untuk dikalahkan Mengalah dengan bapaknya Dan seberat apapun masalah kita Kita ini sekarang berada dalam Peralian kebangkitan Dan kemudian Islam Maka marilah kita berperan Itulah Garis besar pesan-pesan beliau tadi Meskipun tidak detail ya Namun ini akan membuka pembicaraan kita Diskusi kita yang mungkin Ditemani dengan secangkat kopi Bagi yang belum pesen Silahkan bisa pesen ya Ini promosi juga ini Kemudian silahkan teman-teman Bisa langsung bertanya Bisa langsung mendiskusikan apa yang ingin disampaikan Silahkan Tiga orang menanya dulu Nanti insya Allah kita sambung dengan Pertanyaan untuk pemasan dia juga Silahkan untuk Ustaz Farozi Ada yang ingin ditanyakan Atau yang akwat Bisa nanti lewat kertas Disampaikan ke depannya Ke panitia Atau kita buka Kalau tidak ada untuk Khusus Ustaz Farozi Kepada kedua pembicaraan kita yang Luar biasa pada malam tadi Silahkan Oh iya silahkan Perkenalkan Kemudian Asal dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Arfian Dari Terkait dengan termanya Kohwah Jadi kopi Hijrah dan dakwah Jadi masing-masing ada satu pertanyaannya Dari kopi tadi Sebenarnya Saya juga baru dengar Kalau kopi Itu dekat dengan ilmu Jadi Kalau ulama Kaya tak Kopi juga Gimana Ini hanya Saya minta referensinya saja Seperti itu Gimana hubungannya Yang pernah saya Alami Dari Ustaz itu Yang menguatkan itu Siwa Apakah ada hubungannya Dengan kopi Atau Memang Dua-duanya Bisa Disambungkan Manfaatnya Yang berguna Yang hijrah Pernah ada Cerita dari teman saya Jadi Tahu agama Bahwa Allah itu Maha pengampun Tapi akhirnya Tenang-tenang Santai-santai Jadi buat Masyad Santai saja Kan Allah Maha pengampun Itu bagaimana Kemudian Da'wahnya Ini yang Saya alami sendiri Kalau kita ingat Semua tahu Sejarahnya Dimana Nasibnya Abu Talib Paman Nabi Terpaman Nabi Muhammad Saudaranya sendiri Beliau Berdakwah Kepada Semua orang Banyak orang Tapi keluarganya sendiri Tidak mau beriman Itu Yang saya alami Seperti itu Dan mungkin ada Masukan Terima kasih Langsung saya dijawab Nanti sambil Menyambung pertanyaan Yang sambil Disiapkan Teman-teman ya Silahkan Oh iya Satu lagi Tadi titipan Pertanyaan Dari Sertan Roy Sebenarnya itu Seperti apa Apakah Memang orang yang Tidak berilmu Sehingga nanti Kemudian Menjudge Salah satu Kenanya tadi Bahwasannya Kamu itu siapa Belum berilmu Saya tidak berdakwah Bismillahirrahmanirrahim Saya jawab dulu Pertanyaan Masa yang lainnya Saya ingat Nanti sudah Tidak terlupanya Pertama Tentang siwa Kepada Kaitannya Dengan Korwa Saya belum Menemukan Hadis Tentang Hanya Memang Saya melihat Beberapa Kebiasaan Alim Itu Menjaga Agar mereka Tidak Menantuk Nobby Saya itu Kaget Bukan Karena Saya Setelah 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 Kepada Sudah Lampas Setelah Kapan Kapan Pukar Kepada Kepada Saya Menikah Dengan Saya Bagi Saya Pemiasaan Baik Saya Tulang Kepada Mas Beritanya Saya Menikah Karena Menikah Tanpa Pasaran Ketika Saya Batang Kepada 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 Satu Rumah Di Jakarta Sana Saya Kepada Kenapa Kepada Saya Tidak Kepada 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 Sejak Saat Itu Saya Kalah Kopi Dengan Saya Kepada Saya Kenapa Karena Saya Pernah Satu 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 Saya Kepada Karena Salah Seorang Di Antara Mereka Sudah Membawa Alat Dengan Kopi Tapi Kalau Sesara Triwayat Saya Belum Ya Saya Tidak Bagi Memberikan Jawaban Kenapa Ada Kaitannya Tidak Berbuat Dengan Siwa Saya Tapi Hanya Saya Melihat Kopi Rota Usata Besar Itu Untuk Menjaga Gargut Ngancuk Dan Tidak Lelah Ngopi Mereka Dan Kopinya Kalah Nih Mas Kopinya Kopi Kopi Bap Pai Nih Nih Poncok Komen Tidak 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 Biasa Semang Apu Lantun Ini Yang Pertama Yang Kedua Tentang Tadi Prinsip Seorang Yang Berhijrah Itu Ini Ada Satu Saya Belum Lama Ini Baca Tulisan Status Saya Di Pondor Yang Belum Di Al-Azard Berikan Satu Sendiran Kepada Orang Yang Hari Ini Mengandap Penguasa Paling Loh Itu Penguasa Paling Baik Kenapa Jadi Begini Menyampaikan Prinsip Prinsip Terbalik Sebagian Al-Doh Ilum Hari Ini Adalah Orang Paling Baik Di Bunya Itu Penguasa Loh Kenapa Karena Mereka Orang Yang Paling Banyak Dikuncin Maka Busanya Habus Gara Dikuncin Yang Prinsip Kuali Nih Mas Loh Menyindir Orang Yang Menyidik Sama Dengan Tadi Allah Tuhan Maha Penguasa Ibarat Sajalah Kita Tuhan Allah Maha Mengampung Kan Tidak Begitu Adini Sekali Apunan Allah Diberikan Kepada Siapa Surga Allah Diberikan Kepada Siapa Allah Di Dalam Kuat Tidak Kepada Menyebutkan Bahwa Allah Menyebutkan Sungguh Telah Beruntung Orang Mumin Pertama Siapa Allah Tidak Menyebutkan Orang Mumin Itu Yang Tidak Begitu Yang Kedua Orang Mumin Itu Yang Meninggalkan Perbuatan Yang Sia Sia Orang Mumin Supaya Sable Bagaimana Bagaimana Maknanya Ketika Kita Beramal Untuk Melayari Dua Allah Itulah Yang Diberikan Dua Allah Orang Yang Tidak Beramal Diberikan Menggabeli Dua Allah Ya Dia Tidak Menggabeli Dua Tentang Hijrah Satu Kisah Yang Menarik Sebenarnya Itu Materi Yang Kita Bicarakan Ini Satu Kisah Yang Menarik Ashab Bulkahbi Imam Menyampaikan Sebagian Bersar Ulama Berpendapat Mas Hab Bulkahbi Orang Tujuh Itu Semuanya Adalah Anak Anak Pembesar Kerajaan Tuhan Itu Anak 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 Tampan Tampan Bagus Bagus Mampan Mampan Prolente Prolente Mereka Sampai Suatu Saat Ketika Sang Raja Raki Harus Mengumpulkan Semua Rakyat Untuk Beribadah Kepada Berhala Dan Beribadah Kepada Dia Mereka Semuanya Merasa Tidak Benar Lalu Kemudian Mereka Memisahkan Dari Kaum Ya Duduk Di Bawah Pohor Tiba Tiba Datang Satu Orang Dibawah Pohor Meninggalkan Kaum Tiba Tiba Datang Yang Lain Lagi Sampai Akhirnya Bertuji Kemudian Dikomentari Oleh Imam Ibn Kastir Rasul Kita Makan Rasul Rasul Kita Menyampaikan Jiwa manusia Itu Seperti Pasukan Yang Saling Menguatkan Dia Tidak Butuh Kenal Dia Tidak Butuh Tau Nama Kalau Dia Punya Kesamaanan Dia Nanti Semoga Allah Mengumpulkan Kita Di Dalaman Kesamaan Kesamaan Apa Cintanya Atau Pemudrija Itu Ya Tinggalkan Semua Fasilitas Dunia Untuk Menggapai Tidak Allah Subhanahu Alhamdulillah Ada Musab Bumar Ada Sohabat Musab Bumar Ada Sohabat Jabir Bin Abdillah Seorang Pangeran Yaman Yang Mana Mereka Sibri Itu Kalau Bertemukan Dengan Rasul kita Mohan Rasul Salam Itu Hanya Dua Orang Sohabat Yang Mana Malaikat Sibri Mimbol Mimbol Kenapa Karena Buah Lelaki Itu Paling Buah Bersalah Karena Malaikat Sibri Semua Malaikat Itu Masihnya Tampang Jadi Malaikat Sibri Itu Mimbol Petrol Gaji Warni Cilan Baru Bung Petrol Ada Dua Orang Sohabat Satu Namanya Liyah Al-Karubi Rasul Dia Yang Dihutus Rasul Itu Bertemu Dengan Kaisar Rumawi Kenapa Karena Rasul Tau Persis Orang Rumawi Itu Orang Yang Mendewakan Ketamanan Maka Yang Dihutus Rasul Adalah Seorang Warni Kuali Buh Buh Seara Siapa Itu Sohabat Liyah Al-Karubi Malaikat Jibri Paling Sering Bertemu Rasul Dan Dilihat Itu Dalam Liyah Al-Karubi Al-Karubi Kedua Kalau Sohabat Jabir Bin Abdillah Sohabat Jarir Bin Abdillah Al-Karubi Al-Karubi Malaikat Jibri Mimbom Mimbom Jarir Bin Abdillah Sekali Bukan Kenapa Karena Jarir Bin Abdillah Maso Islam Satu Pula Sebu Rasul Kita Makan Maso Sambal Bapa Seorang Pangiran Dari Ilma Dia Tinggalkan Semua Fasilitasnya Beriman Rasul Hidra Menuju Rasul Kita Makan Maso Allah Ma'ay Mas Sambal Seperit Hijrah Seperti Seperit Pengorbanan Ada Satu Poin Yang Kita Pahami Rekan Rekan Tidak Usah Khawatir Kita Setahin Mas Sayyok Kasiat Ketika Kita Menyerahkan Bagian Hidup Kita Untuk Allah Yakin Anda Kita Akan Disiasi Akan Amin Alhamdulillah Satu Lagi Mas Mas Sayyok Tentang Roy Bintu Tadi Habis Tentang Roy Bintu Sebenarnya Peruntukannya Seperti Apa Roy Bintu Orang 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 Kecil Yang Bicara Tentang Urusan Umat Maksudnya Orang Yang Tidak Memahami Islam Tetapi Dia Berani Memberikan Fatwa Dalam Urusan Umat Sehingga Dia Menyalahkan Kaum Muslim Yang Lain Bagaimana Kalau Kita Orang Yang Tidak Terlalu Banyak Pemahaman Islam Kemudian Kita Berdarwah Boleh Tidak Boleh Bahkan Pak Cik Farsuki Pak Ayah Kenapa Kita Menyampaikan Beli Wani Wala Ayah Saya Saya Menyampaikan Yang Kita Pegang Wani Itu Loh Sampaikan Kalau Betul Itu Bersumber Dari Loh Meskipun Itu Hanya Ucapan Alhamdulillah Terangkan Kepada Orang Yang Belum Bisa Mencapai Alhamdulillah Anda Bisanya Al-Fatihah Terangki Al-Fatihah Kepada orang Yang Tidak Bisa Pocok Al-Fatihah Ya Anda Bisanya Kalau Merangkir Ulhum Maka Terangkanlah Ulhum Kepada orang Yang Tidak Mengetahui Berhubung Maka Selesai Tidak Masalah Rasul kita Melarang kita Berbicara dalam Perusahaan Yang Tidak Kuasai Betul Tapi Kalau Kita Menguasai Itu Meskipun Sampai Kepada Umat Itu Berarti Dari Dakwah Tidak Usaha Latih Ya Tidak Usaha Latih Sekali lagi Semua Orang Yang Mengucapkan Kata-kata Kuidin Lai Selom Kuidat Yang Masalah Dakwah Itu Biasanya Adalah Satu Orang Yang Takut Dengan Dakwah Yang Dua Orang Yang Menganggap Kebenaran Hanya Sumber Mereka Sumber Dari Mereka Selain Mereka Tidak Boleh Berdakwah Hanya Dua Kelompok Satu Orang Yang Takut Dengan Dakwah Yang Kelompok Sumber Dua Ada Orang Yang Mengklaim Kebenaran Yang Mereka Ada Kelompok Yang Lain Kelompok Lain Artinya Tadi Terkait Dengan Peran Kita Dalam Dakwah Meskipun Sedikit Tetapi Harus Kita Kuasai Tetap Pesannya Saya Pertarik Untuk Peran Yang Kedua Tentang Seseorang Yang Menganggap Bahwa Allah Kan Mengampun Yang Diampuni Satu Hal Mungkin Sama Dikati Allah Kan Memberi Rezeki Ngapain Kita Bekerja Itu Kalau Dalam Kitab Saksia Ada Kitab Nidam Sama Juga Itu Disinggung Sedikit Di Dalam Pembahasan Kodok Kodok Terkadang Kita Itu Urus Urusan Hibus Allah Padahal Itu Hak Yang Allah Bahwa Memberi Ampun Terus Allah Tetapi Yang Menjadi Tugas Kita Adalah Apa Yang Allah Beritakan Badan Kita Jangan Ganggu Jangan Pikirkan Apa-apa Yang Dibilangnya Allah Tapi Yang Kita Pikirkan Apa-apa Yang Menjadi Tugas Kita Persis Banget Dulu Saya Teman SMA Ketika Saya Ajak Sholat Asar Sama Sanya Betul Habis Les Saya Ajak Sholat Asar Bro Sholat Asar Ya Dulu Belum Jalan Bro Bro Mas Dab Bro Sholat Yuk Apa Saya Menunggu Keputusan Dari Allah Kalau Allah Nanti Mengendaki Sholat Saya Sholat Jadi Sholat Begitu Jadi Kalau kita Bahas Sehtaq Yudhan Itu Memberikan Gambaran Bahwa Kehidupan Manusia Itu Ada Dua Lingkaran Ada Lingkaran Yang Dikuasai Manusia Ada Lingkaran Yang Menguasai Manusia Lingkaran Yang Menguasai Manusia Itu Lingkaran Yang Yang Kita Itu Tidak Ada Andil Sedikit Pudan Itu Tidak Akan Segalanya Itu Urusan Allah Jalan Kemudian Kita Sok Nanti Sadi Ampuni Dua Urusan Kita Urusan Kita Ada Lingkaran Yang Kedua Lingkaran Muqayyad Lingkaran Ishtiari Apa Perintah Allah Sholat Masalah Diampun Dan Tidak Urusan Allah Urusan Allah Kalau Logis Dan Orang Orang Yang Sholat Belum Tentu Diterima Apalagi Sholat Jadi Fokus Kita Bagaimana Kemudian Kita Memupayakan Semaksimal Mungkin Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Di Dalam Surat Al-Muqayat 2 Al-Ladhi Khalafal Mauta Walhayata Liya Balwakum Ayikum Asanu Amalah Jadi Kita Itu Allah Yang Menciptakan Mati Dan Hidup Kemudian Apa Untuk Menguji Manusia Siapa Yang Paling Baik Perbuatannya Jadi Hidup Ini Al-Ujian Yang Terbaik Siapa Kalau Kemudian Allah Maha Ampun Yang Terbaik Adalah Orang Yang Bersegera Meminta Ampun Logika Manusia Hidup Dulu Baru Mati Baru Hidup Dulu Baru Mati Itu Logika Manusia Tapi Ternyata Mati Dulu Baru Hidup Ayatnya Begitu Maka Dunia Ini Tempat Meninggal Bukan Tepat Tinggal Hari Ini Kita Di Atas Tanah Besok Pagi Bisa Jadi Kita Di Bawah Tanah Ternyata Kehidupan Yang Datang Maka Di Dunia Inilah Kita Menempa Diri Kita Untuk Menjadi Ambah Allah Yang Punya Amal Yang Terbaik Kalau Kemudian Ada Sulat Yang Terbaik Yang Kita Upah Kisah 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 Begitu Jadi Bukan Kemudian Kita Menunggu Ya Allah Kan Mengampun Kalau Rasulullah Itu Kurang Apanya Rasul Adalah Manusia Yang Maksum Manusia Tidak Punya Dosa Tidak Punya Dosa Keringat Rasulullah Wangi Ludah Rasulullah Dalam Obat Masya Allah Kurang Apalagi Ada Seorang Sahabat Ketika Sakit Matanya Kemudian Dioleskan Ludah Rasulullah Sembuh Tapi Tolong Jalan Dicoba Di rumah Baga Itu khusus Rasulullah Kurang Apa Rasulullah Dijamin Rasulullah Dijamin Surga Namanya Rasulullah Apa Yang Mudah Dijamin Surga Tenang Tidak Begitu Solat Beliau Masya Allah Ada Yang Mudah Menyampaikan Sampai Bunka Kakinya Segala Macem Apa Yang Mudah Disampaikan Rasulullah Kepada Sahabat Yang Dijamin Surga Abdurrahman Bin Auf Yang Beliau Sampaikan Tadi Ketika Mudah Beliau Beli Ganjar Bahwa Abdurrahman Bin Auf Fid Akan Masuk Surga Tapi Pelan Pelan Ketika Beliau Sudah Dijamin Surga Yang Dilakan Apa Belum Sedekakan Ya Ada Ketika 700 Ekor Untan Disebekakan Ke Orang Betul Ketika Itu Belum Ketika Perang Tabuk Belum Sedekakan 500 Ekor Budha Bayangkan 500 Ekor Budha Saya Pernah Kepaya Kumbung Ke Pesantrenya Ustaz Zuri Ali Akhir Zaman Saya Pernah Naik Kuda Dipesan Beliau Katanya Ini Kudanya Harganya Berapa Kepada Asisten Ya Ini Murah Kuda Tunggangan Orang Yang Latihan 50 100 Juta Silahkan Teman Goblin Di Yahoo Silahkan Goblin Di Yahoo Jadi Masuk Yahoo Ketik google.co.id Nah Masuk Ketik Arap Bian Horse Tapi Budha Perang Itu Paling Satu Milyar Bayangkan Kuda Arap Satu Milyar Tapi Kuda Perang Itu Gede Gede Boleh Satu Milyar Berat Apa Abdurrahman Na'uf Sekali Sedekat Paling 500 Milyar Itu Baru Kudanya Belum Untanya Kudanya Untuk Pasukan Maka Barang Barang Itu Diakut Untan Beliau Sedekat 1500 Ikor Untan Bukan Hanya Ikor Kakinya Perutnya Kepalanya Semuanya Itu Padahal Beliau Sudah Diganjar Sudah Dijajikan Ke surga Tapi Tidak Pernah Berdiam Diri Ketika Kemudian Hadis Rewet Ahmad Tentang Penaklukan Konstantinian Apakah Kemudian Para Sahabat Diam Enggak Mereka Berjuang Mempersiapkan Sesuatu Untuk Menjemput Janji Itu Seorang Sahabat Yang Sangat Tua 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 Nanti Saya Berdoa Boga Teman Teman Bisa Keturki Kemakam Eyuk Tapi Ingat Hanya Sekedar Bukan Buna Seperti Di sana Banyak Orang Orang Ada Ada Peran Ada Peran Orang Orang Berdengar Lihat Oh Ini Makam Sahabat Selesai Kita Ingat Mati Kita Bukan Terinspirasi Dengan Perjuang Disana Kemudian Seorang Yang Sangat Luar Entah Sekitar 80 Tahun Tapi Menawarkan Diri Untuk Ikut Dalam Penaklukan Konsum Masya Allah Sudah tua Tua Tahun Kalau Kita Dengan Prinsip Tadi Rasulullah Dajjimah Pasti Takut Selesai Ngapain Di rumah Besok Takut Tidak Begitu Apa yang Dilakukan Beliau Bangun Rumah Lihisari Benteng Dengan Sebegitu Besarnya Luar Biasa Sekitar 30 Ribu Meter Persegi Gede Banget Kemudian Selesai Dalam Waktu Empat Bulan Oleh Berapa Lima Dibu Kerja Bayangkan Benteng Sebeda Itu Saya pernah Kesana Baru Kemarin Saya Kesana Sepuluh Hari Yang Lalu Benteng Benteng Selesai Kenapa Mereka Serius Menjemput Janji Allah Mereka Serius Menjemput Janji Allah Tidak Hanya Itu Al-Fadi Juga Mempersiapkan Mempersiapkan Pasukan Yang Terbaik Kenapa Ini Janji Allah Ini Sambut oleh Pasukan Terbaik Masya Allah Artinya Apa Bahwa Allah Itu Maha Berjanji Tetapi Allah Kemudian Memperintahkan Badan Kita Silahkan Sambut Janji Itu Jadi Jadi Tidak Berdiam Diri Rezeki Itu Memang Dari Allah Pemberian Allah Rezeki Tidak Ada Usahanya Dengan Bekerja Karena Rezeki Itu Pemberian Kerja Itu Posisinya Apa Kerja Itu Ibadah Pada Allah Selesai Jodoh Itu Memang Itu Allah Yang Memberikan Tugas Kita Apa Bagaimana Kita Memantaskan Diri Supaya Kemudian Kita Mendapatkan Jodoh Seperti Apa Yang Kemudian Apa Kita Inginkan Apa Yang Kemudian Menjadi Pengharapan Kita Kalau Kita Mungkin Jodohnya Sholet Kemudian Kita Mesholahkan Diri Kita Jadi Kita Berfokus Kepada Apa Yang Allah Berintahkan Berupa Amal Sholet Kita Fokus Di situ Masalah Allah Itu Wilayah Keimanan Kita Wilayah Keimanan Kita Itulah Pengharapan Kita Ya Allah Ampuni Ya Allah Seperti Jadi Berfokus Pada Amal Yang Allah Berintah Masya Allah Ada yang Belum terjawab Dari pertanyaannya Sudah Oke Satu lagi Satu menit Silahkan Untuk Ustaz Mengenai Hadis Tentang Bahwasannya Agama Islam Juga Dibadakan oleh Orang-orang Fajir Yaitu Maksudnya Berikut Ada beberapa Narasi Habis Memang Seperti Itu Pertama Maksudnya Menyampaikan Sesungguhnya Isam Dekuatkan Dengan Orang-orang Fajirnya Di dalam Di orang lain Maksudnya Menyampaikan Sesungguhnya Di dalam Isam Ada orang Yang beramal Dan Biar Tidak Mendapatkan Pahalanya Jadi Begini Manifilat Sebagai Orang-orang Bahwa Islam Ini Adalah Satu Nilai Yang Menjadi Perumatan Semua Orang-orang Sini Nilai Ini Tertanah Di dalam Ganti Semua Orang Dulu Dulu Sebelum Akhirnya Allah Meruntuhkan Itu Kena Dusannya Kapan Sejak Berusaha Nilai Itu Banyak Yang Dulu Seorang Perinan Yang Paling Jahat Ketika Tersinggung Ketika Dusannya Agamanya Maka Dia Menurah Sama Dulu Seorang Pencuri Ketika Agamanya Dikamu Maka Dia Akan Bangkit Ketika Dulu Ketika Ketika Tersinggung Saat Dulu Menanggung Menjarakan Abu Nijan Karena Mabuk Perang Kodisiyah Terjadi Abu Nijan Minta Izin Kepada Saat Nabi Wapus Keluarkan Saya Dari Penjara Saya Tak Perang Nanti Kalau Rampung Saya Tak Masuk Tidak Kemudian Dulu Betul Perang 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 Dua Perang Dia Bersama Ngubrak Pasukan Tersing Begitu Perang Selesai Datang Saya Tidak 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 Mata Itulah Pemuan Islam Pangilan Dibanggol Rahimahullah Ketika berperang Piusi Belanda Itu bisa mengarahkan Preman Preman Di wilayah Surujal Jawa Tengah Ya Kalau disebutkan Di dalam Takdir Peter Cary Itu Ya Itu Disebutkan Preman Preman Yang menguasai Jembatan Penyebrangan Dikali Progo Itu Semuanya Bangkit Melawan Piusi Belanda Kenapa Nilai Keiman Yang disentuh Semuanya Beramal Untuk Memuliakan Islam Nanti Ada Orang Sholeh Yang Di dalam Yang Dapat Pahala Ada Orang Yang Beramal Untuk Bunya Dia Memuatkan Islam Tapi Pahalanya Tidak Sampai Kenapa Karena Niatnya Bukan Hilah Hita Alam Maka Rasul Kita Menyampaikan Orang Yang Mati Saya Tidak Satu Orang Sholeh Bertak Waduh Dia Berjihad Mati Sahil Maka Terbukanya Paling Tinggi Yang Kedua Orang Fajir Yang Beribadah Kepada Allah Dia Ikhlas Berjihad Dan Dia Mati Sahil Maka Mati Sahil Menghampuskan Kesalahan Kesalahannya Yang Ketiga Orang Yang Berjihad Isabilah Niat Untuk Mencari Dunia Dan Pandangan Lalu Dia Mati Di Medan Perang Bahalanya Tidak Sampai Tetapi Islam Dikuarkan Dengan Orang Ini Allah Sampai Allah Tarang Berikan Kita Keselahkan Dalam Alhamdulillah Mungkin Cukup Karena Sudah Jam Sebelum Kita Cukupkan Tidak Ada Posting Statement Insya Allah Tapi Ada pun Yang Pesan Cukup Banyak Yang Bisa Dihambil Teman Semuanya Yang Pertama Adalah Kita Itu Ditutup Mati Dalam Kondisi Islam Maka Silahkan Teman Teman Usahakan Kita Dekatkan Diri Kepada Islam Apapun Keadaannya Yang kedua Adalah Utmulillah Sabili Lepik Maka Maka Marilah Kita Berperan Untuk Kita Supaya Mengkondisikan Teman Kita Dengan Berdakwah Sesuai Dengan Perannya Dan Tadi Dari yang Disampaikan Bahwasanya Dakwah Itu Tidak Harus Menunggu Berilmu Tapi Harus Mengilmui Apa Yang Kita Sampaikan Itu Maksudnya Tidak Berilmu Banyak Kita Harus Sikalah Sikalah Dan Kemudian Selanjutnya Adalah Tadi Disampaikan Mas Sayyot Nikmatnya Islam Itu Tidak Akan Bisa Diraskan Bagi Orang Orang Yang Belum Pernah Menjebarkan Diri Dalam Islam Makanya Teman Fungsi Kita Sebagai Seorang Pemuda Yang Berhijrah Berdakwah Adalah Menceritakan Nikmat Islam Jangan Sampai Kita Islam Itu Biasa Saja Jika Tidak Pernah Kita Ceritakan Kuliner Kata Mas Sayyot Harus Diceritakan Apa Sering Diceritakan 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 Diceritakan